hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sobat otomotif dimanapun anda berada di pertemuan kali ini kita kedatangan motor Mio Sporty motor ini dibawah kesini dalam keadaan mogok Oke sekarang langsung kita periksa dulu ya jadi mogoknya bisa dari dari kompresi atau bisa dari kelistrikannya Oke coba sekarang kita lihat ya Oke ini di kondisi lampu tidak ada yang nyala sama sekali Oke disini untuk laksan juga tidak nyala ya jadi disini untuk kelistrikannya mati total Oke sekarang langsung kita cek dulu ya dari screennya atau dari apanya nah namun sebelumnya eh coba kita salah dulu Oke semua ya jadi eh kompresi ada namun tidak mau hidup untuk coba kita lihat untuk bahan bakar cukup oke semua semua ya sekarang bahan bakar cukup kompresi ada Oke sekarang langsung kita buka sini dulu kita lihat apa kondisi pengapiannya oke semua semua ya eh Coba kita lihat kondisi dari tukup busi lepas oke sekarang langsung kita cek ya cek strom di kabel keluar atau enggak oke namun sebelumnya untuk bus kita lepas dulu supaya untuk selanya enggak terlalu berat ya oke busnya kita lepas dulu oke sekarang langsung kita tes dulu kita selah oke di sini stromnya ada kadang enggak ya untuk strom tidak bisa stabil oke tidak bisa stabil ya kadang keluar kadang enggak kadang keluar kadang enggak gitu oke jadi intinya motor ini yang terganggu adalah pengapiannya Oke sobat sekarang kita lihat di sini ya konstruksi dari coil ini hanya bergelantungan ya sedangkan masa hanya dikasih dari kabel kecil untuk masa coilnya Oke sekarang coba untuk kabel masa kita berbesar ya kita ganti kabel yang enggak besar kayak gini ya sekarang untuk masa coba kita ganti kabel besar dulu ya kita tambah ya kita tambah kabel besar nanti disambung dengan kabel yang aslinya yang dari kalter ini ini kan aslinya ya berhubung coil dipindah kedepan kabel yang besar enggak nyampe ya Oke sekarang langsung kita perbaiki dulu oke sobat cuma jadi kalau memang sudah konstruksi coil berada di atas disesis ya ini alangkah baiknya kita dikasih kabel yang besar itu berhubungan dengan kalter mesin itu aslinya untuk meyokan gitu ya tadinya hanya dibawa di di plastik gitu ya tapi dikasih kabel masa yang besar menuju ke kalternya Oke sekarang langsung kita sambung kabel dulu yang besar nanti dihubungkan dengan keren dari coil itu sendiri supaya nanti pembentukan medan magnetnya biar biar maksimal terus sekarang ini lagi kita sambung ya setelah kita sambung kita bantu pakai sekun kita tepat kayak gini ya kita biar lebih kuat sambungannya ya atau bisa dari kita saudari gitu bisa bisa juga ya kita saudari lebih bagus gitu namun di sini kita pakai sekun sekun langsung kita satukan oke sekarang langsung kita baut dengan keren keren koil ya ini jadi nanti masanya biar maksimal oke sobat semua sekarang untuk kabel masa sudah kita kasih yang besar ya sekarang coba langsung kita tes untuk kabel koilnya di sini masih kadang hilang kadang enggak ya semuanya masih belum stabil oke sekarang langsung selanjutnya yaitu kita cek kabel output dari CDI ada seturnya nggak oke disini ternyata untuk kabel yang dari CDI itu tidak ada seturnya kadang ada kadang enggak juga tidak bisa stabil oke sekarang kita lihat kondisi kabel yang dari eh screen yang mau ke kontak ya ini kondisi masih normal oke setelah kita perbaiki untuk kabel masa apakah eh silah mau hidup untuk laku yang tetap ya tetap masih 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 tidak nyala oke kesempat semua ya disini untuk motor Mio disini ada kabel matahiteng yang yang menuju ke aki yang ini yang yang ke switch shutter ya yang merah ke switch shutter untuk disini ada kabel masa yang menuju ke min aki Coba kita lihat ya ini ada ini disini ada kabel hitam disini ada kabel hitam dia bergabung dengan kabel hitam dari kantor yang menuju ke aki besok semua ya jadi untuk masa ini kabel hitam ini harus nyambung ke kabel untuk Mio untuk Mio konstruksi dari ke instalasinya kabel ini harus nyambung dengan dengan kabel besar ini ya kabel besar yang bawah ini ini harus jadi satu kita ambilkan ini ada sambungan disini kita tarik loh oke sobat semua ya ternyata disini untuk kabel tidak nyambung kalau di motor Mio ini harus bergabung dengan kabel hitam ini tapi sekarang kita sebelum kita sambung kita coba dulu ya ke coba dia sekarang coba kita eh kabel ini ya kabel ini yang hitam ini kita kita dapatkan masalah coba kita lihat kita dapatkan masa ya kita nyala kan ini kalau masa ini kita lepas kabel ini kalau kita lepas ya dia mati ya kita lepas ya kita pasang lagi nah oke oke sobat semua ya jadi intinya untuk eh motor Mio ini masanya ini eh ada disini masanya jadi ini sentral masa ya tidak mengelayani sentral apa masa CDI juga ke komponen yang lain ya kalau masa ini tidak terpasang maka akan mati semua jadi nanti kita gabung dengan eh masa yang besar ini kabel yang besar ini nanti kita gabung ya oke sobat sekarang untuk kabel yang kecil kita gabung dulu dengan kabel min aki ketika akan mati semua begitu oke terus sampai jumpa enyaarekan eh atau sampai jumpa baking-nyaan oke sekarang untuk kabel yang kecil sudah bergabung dengan kabel min aki yang besar ya oke sekarang langsung coba kita shutter ya saya lihat untuk strung dari kabel kuilnya oke sekarang untuk strung sudah normal ya oke sekarang kita lihat kondisi dari cob businya ini cobisi yang bermasalah lagi ya di sini ini untuk cobusi sudah ada enggak apa ya enggak ngeklik lagi nih sudah kendor banget jadi ini juga menyebabkan eh sum terganggu ya atau pengapian terganggu Rilu semua ya jadi untuk cobusi wajib kita kita ganti baru oke sekarang untuk busi kita tes dulu oke untuk strung normal langsung kita pasang oke sekarang langsung kita hidupin oke sekarang untuk motor sudah hidup oke sobat ya jadi disini yang perlu kita pahami untuk motor miu kadang-kadang eh nanti terjebak ya ini kabel hitam ini ya kabel hitam ini harus berhubungan dengan masa mesin ya atau dari kabel aki ini jadi 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 satu sama kabel min aki jadi intinya di motor motor miu ini ya kalau kabel hitam ini kutus maka akan akan mati semua Oke sekarang langsung kita coba lagi Hai selamat menikmati Oke semua ya, jadi motor ini memang tadi ada 3 penyebab tidak hidupnya motor ini yang pertama adalah untuk busi, untuk cobusinya ya ini sudah tidak nyangkut sama sekali, kayak gini jadi pada saat kita buka sudah lepas untuk cobusi ini tidak ngeklik ya, nah ini ini yang menyebabkan strum tidak bisa makhimal ya ini dalamnya sudah tidak klik lagi, oke sekarang kita ganti baru penyebab yang kedua adalah untuk masa kuil kurang kurang besar menurut menurut pemikiran saya jadi untuk masa, karena ini tidak berbicauan dengan apa ya, kalter langsung dia hanya bergelantungan, kalau aslinya memang bergelantungan ya tapi masanya masa besar kabelnya kabel besar untuk masanya sekarang kita tambah di sini, kita sambung untuk yang masa ini yang melayani ke semua, ke semua kabel bodi di sini ini kabel ini, satu ini ini tadi, tadi putus, tidak nyambung sama kabel masa ini ini bisa disambung sama bodi, bisa tapi ya aslinya bawaan pabrik ini bergabung dengan kabel aki yang besar untuk masanya jadi lebih, lebih maksimal oke sempat semua ya, mungkin sampai di sini pembahasan untuk motor yang tadi yang mokok untuk setrum muncul enggak, muncul enggak, muncul enggak karena disebutkan oleh menurut prediksi saya disebutkan oleh masa yang kurang yang kurang connect ya yang kurang maksimal itu sekarang sudah kita berbaiki sekarang sudah bisa disatar kembali oke disini untuk kondisi karbu ya karbu sebetulnya sudah tidak enak ini berhubung tadi untuk pemiliknya tidak membahas tentang karbunya cuma membahas tentang mokoknya oke, untuk selanjutnya nanti kita bisa konsultasi sama orangnya kalau memang ada keluhan di karbu nanti kita bongkar kalau enggak ya cuma gini oke semua teman-teman saya mungkin sampai di sini semoga video ini bermanfaat oke teman-teman semua salam untuk keluarga selamat memenaikan ibadah kuasa mudah-mudahan ibadah kuasa kita diterima oleh Allah SWT amin ya rabbal amin oke terima kasih dalam nonton video ini semoga diberi keberkahan oke salam untuk keluarga bila hitafiq berhidzaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati